Intro Ada ribuan masyarakat yang tinggal di pinggiran bantar sungai Ciliwung Besties, OMG kali ini akan menelusuri sedikit cerita tentang hidup di bantaran sungai Ciliwung Nah ibu, ini ada anak berapa? Anak keempat, terus ponakan ada... Jadi disini berapa? 10 orang deh mas 10 orang? Ya Muat? Muat Boleh gak liat-liat? Boleh matir ya Boleh matir ya Bu Indah jadi salah satu orang yang menemukan Keluarga kebun pala tanah rendah yang memiliki tetap tinggal di sungai Ciliwung 42 tahun loh hidup di rumah dua lantai dengan 10 orang OMG Wow berarti ini tiap hari naik ke atas ya bu ya? Iya kalau banjir juga saya disini mas Oh gitu Biasanya banjirnya sampai dapur ya? Iya sampai tangga ini Ya maaf maaf itu berarti tempat tidur ya? Iya ini pengunakan saya tidur disini Tidur disini Ada yang disini Ibu dimana? Eh di kamar Di kamar ada disini ya? Dengan pendapatan 50 ribu sehari Ibu Indah harus mencukupi kebutuhan keluarganya itu Besti Duh coba bayangin deh 50 ribu untuk 10 orang dalam satu rumah Mana cukup di jaman sekarang ya Besti? Selain Bu Indah ada Pak Maman yang juga menggantungkan hidupnya di bantaran sungai Ciliwung Setiap hari pagi sampai malam Pak Maman menarik eretan demi bertahan hidup For your info nih Besti Eretan di sungai Ciliwung ini sudah ada sejak sebelum kemerdekaan loh Biaya awal pembuatannya sebesar 30 juta rupiah OMG Eretan ini sudah turun temurun dan sekarang sudah generasi ketiga Suka dukanya apa Pak? Suka dukanya kalau air banjir ini Pak gak jalan sih Air banjir gak jalan ya? Biasanya itu berapa hari? Biasanya setiap tahun sehari aja Januari Januari ya? Setelah Januari-Januari kayak kemarin tuh gak bisa Banjir saya kemarin kemarin gak jalan Jadi pendapatannya dimana Pak Pak? Gak ada pemasukan Gak ada pemasukan Orang rumah masih ada Yang tinggal Pak, saya tinggal sendiri Tinggal sendirian Anak-anak? Bisa Eretan ini menjadi jembatan pehubung antara kebun pala Jakarta Timur Dengan manggarai Jakarta Selatan Besti Untung sekali nyebrang kita harus bayar 2.000 rupiah Tapi kadang masih banyak juga yang gak bayar Dengan alasan gak ada uang kecil Aduh padahal uang besar juga gak apa-apa ya Alasan aja deh Jangan gitu ya Besti Kasian tuh Bapak Ngapain rame-rame Eh, Pak pada ngapain? Ini mau nyuci, ngeri ini Ya, ngumpul-ngumpul ini nyuci apa gosip? Mau nyuci Berarti ini air bersih atau air dari sungai? Air dari sungai Ini air dari sungai? Ini bersih Oh, di ini? Sudah disaring? Oh Biasanya kalau nyuci disini antri gini emang? Iya, antri Ini dari tadi, dari subuh dia disini Atau lagi bertelur Di kampung kebun pala tanah rendah ini MCK-nya tuh barengan Besti Soalnya masih banyak warga yang gak punya kamar mandi pribadi Jadi warga memanfaatkan fasilitas seadanya Untuk mencuci baju dan juga mandi OMG Pantesan banyak warga yang betah disini ya Ih, itu ada mama lagi ngadem Besti Semperin kali ya Hehehe Pakai ini Ini bikin rujak Ya, kita makan rujak ya Seru Ngidam ya, ngidam Ngidam Maaf ini mah bu Gak bawa modal apa-apa Tapi ikutan makan Hehehe Enak sambalnya Mantap Enak Gak banyak Gak banyak Cepat, cepat Asunnya teganan Tapi sebenarnya apa sih yang diharapkan sama warga disini Bu? Warga pinggiran Kali Ciliwung ini sebenarnya? Ya, hidup sejahtera lah Hidup sejahtera ya Pengen apa Ada kebut apa tuh diperhatikan lah Kayak banjir gini ada Ada bantuan Ada bantuan Selama ini ada bantuan gak? Kanan Kanan gak juga ya Kanan Yup, permasalahan yang paling sering melanda warga kebun palat tanah rendah adalah banjir Besti Itu karena lokasi mereka yang sangat berdekatan dengan sungai Ciliwung Kalau musim hujan tiba Kawasan ini sudah pasti jadi langganan banjir Itulah mengapa pemerintah ingin melakukan normalisasi Tapi anehnya Warga masih nyaman dan betah loh tinggal di bantaran Kali Walaupun ya banyak resiko Waduh, emang kalau udah nyaman tuh sulit ya Besti Hehehe 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 Mangganya Mangganya belum dapat Mangganya mana Hehehe 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 Gocil Hehehe Eh jangan gitu jangan anarti lah kalian Satu-satu Satu-satu Oh aduh Nah ini salah satu kenyamanan warga yang paling jelas terlihat Para bocil setiap hari berenang di sungai Padahal sungai ini cukup dalam loh Ada yang sampai 15 meter OMG Mentang-mentang akam sih alias anak kampung sini Jadi gak ada takutnya ya Eh ikutan nyebur seru kali ya Tong ikut Tong Dalam gak? Bisa Bisa Tolong mati aku Pangitin dulu Ngapak Dabak Kenapa gak kotor mandi disini? Tidak kalah! Banyak sampah di sini! Tidak kalah! Ya, walaupun air sungai berwarna coklat teruh dan banyak sampah di sekitar sungai, para bocil ini tetap asik aja berenang. Jago-jago banget tuh! Bocil-bocil, kalian mandi di sini harus hati-hati. Banyak sampah, banyak beling. Hati-hati, arusnya juga deras. Ada yang pernah kena beling siapa? Tidak kalah! Tidak kalah! Tidak kalah! Tidak kalah! Tidak kalah! Ini lukanya besar banget itu! Makanya hati-hati! Jangan lompat-lompat! Hati-hati! Ini arusnya juga deras! Oke! Banget? Oke, sis! Semangat! Lagi asik-asiknya berenang ada bapak-bapak ngelempar-lempar tali. Mau ngapain ya itu? Nyari apa, Pak? Nyari paku, Pak. Nyari paku? Iya. Emang nemu? Banyak, Pak. Lumayan nyari. Oh, dapet! Ini pakunya nanti dijual? Iya, Pak. Oh, coba, coba, coba. Coba, coba, coba. Coba, coba. Saya boleh coba ya. Nanti dijual sekilo berapa ini? Kilo 2 ribu, Pak. Oh, 2 ribu. Setiap hari Pak Ajad menyusuri dan memanfaatkan sungai Ciliwung untuk mencari paku. Dalam sehari bisa dapet 10 kg paku lho, Besti. OMG! Banyak juga ya. Paku yang didapet Pak Ajad ini akan dijual dengan harga 20 ribu rupiah. Hmm, sebanyak itu masa cuma 20 ribu lho. Paku-paku ini adalah limbah dan sampah yang sengaja dibuang di sungai Ciliwung, Besti. Mulai dari bekas bongkaran rumah sampai paku-paku yang memang sengaja dilempar gitu aja. Ngeri-ngeri sedep juga ya kalau kena kaki. Apalagi kan banyak anak-anak yang setiap hari berenang di sini. Aduh, bahaya deh. Begitu deh Besti. Sungai Ciliwung tempat bahaya yang ternyata menjadi tempat bertahan hidup puluhan bahkan ratusan warga. CU32 Masuka berani, utan harga curga, waktu bebaskan mitimu di angkasa. Karena ini pantai di jiwa. Negeri kelewaan, leneri wadang, terus tertawa. . Barangannya kebaikan sekegung yang sungai, Selamat menikmati